Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you have a great day and stay healthy Kembali lagi dengan Buna Layla Before we start our lesson today, let's pray with saying Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak yang soli dan soliha, today we are going to learn about hormat dan taat kepada orang tua dan guru Oke, pada pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu untuk memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Tolong disimak baik-baik ya Pengertian dari hormat sendiri adalah sikap menghargai yang diberikan atau ditujukan seseorang kepada orang lain Yang dianggap berjasa memberikan sesuatu jasa tersebut Bisa berupa bimbingan, nasihat, materi dan sebagainya Nah, rasa hormat ini ditujukan sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya Kemudian yang kedua adalah pengertian taat Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar-benar dalam pelaksanaannya Dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab serta ikhlas Nah, anak-anak Allah telah menunjukkan atau menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-23 Tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Anak-anak yang hebat Implementasi hormat dan taat kepada orang tua Yang pertama bisa dilakukan dengan taat terhadap nasihat yang diberikan Lalu merendahkan diri di depan orang tua Tidak berkata keras apalagi kasar Dilarang membentak kepada orang tua Merawat mereka dengan baik Mendoakan mereka Serta meminta izin kepada orang tua ketika kita akan melakukan sesuatu Kemudian Implementasi hormat dan taat kepada guru Yang pertama Menyapa dan mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan bapak ibu guru Menaati mereka Lalu bertutur kata yang sopan dan halus Serta membantu bapak ibu guru apabila kita dibutuhkan Oke anak-anak itulah tadi penjelasan dari bunda Layla Tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru Semoga anak-anak dapat memahami materi kali ini dengan baik dan benar ya Karena bunda percaya bahwa semua anak di teladan itu hebat Before we close our activity today Let's pray with saying hamdallah together Alhamdulillahirrobbilalamin See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton